Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Ferdinandir Putra dari kelas obat ah disini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu penghobatan pada ikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dilakukan penghobatan yaitu ketepatan dia bulasa, penyakit 2 jenis dan resis obat efektif obat atau antibiotik 3 teknik aplikasi yang mulai diterapkan materi penghobatan pada ikan dibagi menjadi 4 yaitu peranaman, melakukakan, penunjukan dan pengolesan yang pertama peranaman peranaman dilakukan secara langsung di kalam dan secara tidak langsung melalui wadah lain basis obat basis obat satuan ppm 1 ppm sebilangan 1 miligram per liter untuk serbu obat serbu serbu dan untuk obat cair cair 1 ppm sebilangan 1 miligram obat per liter kubik air melalui pakan pengobatan melalui pakan berlalu sedikit mengambilkan ikan stress tahap ini hanya efektif di awal infeksi di mana ikan masih memiliki nabuk pemakan obat yang biasa diberikan melalui pakan umumnya berbentuk padat misalnya antibiotik dan vitamin pembelikan obat melalui pakan dapat dilakukan dengan menghaluskan sediakan obat sampai berbentuk serbuk kemudian dicampurkan seburkan dengan pakan yang kedua yang ketiga penyentikan ada dua cara penyentikan itu penyentikan perongga perut ultra variental dan memasukkan ke otot ultra muskular penyentikan cara IP dilakukan dengan kedua sirip perut atau sedikit di depan anus dengan sudut kemeringan jarum 30 derajat penyentikan secara IM dilakukan di bagian punggung ada ikan yang bersisip ke 3 sampai 5 dari kepala dengan sudut kemeringan 30 derajat sampai 20 derajat yang keempat pengolesan teknik pengolesan merupakan pengobotan pengobatan ikan dengan cara mengoleskan obat ke tubuh ikan biasanya dilakukan pada ikan yang terkena penyakit borok dan obatnya berupa salep materi kedua yaitu pengujian sampel darah dan perhitungan sel darah putih persidak perhitungan 16 darah putih menurut bexel dan edge clay 173 pertama darah sampel dihisap dengan pipet yang merisi dulir pengaduk lalu tambahkan lantan terus kemudian pipet diahir membentuk angka 8 selama 3-5 menit sehingga darah tercampur rata setelah itu putesan pertama dibuang dan kemudian putesan bautan pada haji haimo chitometer setelah itu ditutup cairan akan memenuhi uang hitung secara kapilar jumlah sel darah putih total dihitung dengan bantuan mikros top dengan pembesaran 400 kali jumlah sdp total dihitung dengan cara menghitung sel yang terdapat dalam 4 kota kecil kadar haimo globin prosedur perhitungan kadar haimo globin mengacu pada metode sahli aplikasiannya yaitu dengan mengambil sampel darah akan menggunakan pipet sahli dengan cara dihisap kemudian darah yang berada di dalam pipet dipindahkan ke tabung hb meter yang telah diisi hcr selain itu diaduk selama 3 sampai 5 menit yang ditambahkan akwades dalam tabung hingga warna darah tersebut menjadi seperti nalarutan standar yang ada dalam hb meter padar hemoglobin diingatakan dalam persen ketiga perbanyak probiotik perbanyak probiotik dapat dimasalkan untuk program masyip pakan ikan dengan kualitas air media belidaya dan persiapan belidaya banyak sekali bahan yang akan digunakan untuk membuat berbanyak probiotik seperti jahe merah seri nanas kunyit putih belah merah susu segar dan lain-lain cara pembuatannya yaitu 10 bahan ditimak sesuai dengan permuasi lalu dihabiskan dengan blender setelah halus dimasukkan ke wadah drum plastik tahap selanjutnya merebus air sampai menjigi dimasukkan ke dalam drum plastik dalam kondisi panas wadah drum plastik dipenuhi dengan air panas sampai penuh setelah itu ditutup dan nyempan selama 2 hari sampai kondisi air dalam wadah drum plastik dingin tahap selanjutnya itu pemperian starter probiotic lactobacillus dacia cace promesius serius bacillus sp wadah drum ditutup rapat dan dihemkan di fermentasi selama 1 bulan selama proses fermentasi dalam wadah drum plastik akan muncul gas untuk menguangi gas cukup membuka wadah untuk mengeluarkan gas lalu ngutup rapat kembali setelah 1 bulan perbanyak probiotic dapat dipanen dan dikamah selama malam gelap yang keempat yaitu materi pengujian bahan pencemat mar pada air uji biosai uji biosai merupakan satu uji daya kemampuan dari masing masing sholat untuk membunuh larva aides sp dilakukan dengan pengambilan sampel air malam kemudian ukur oksigen hari pertama setelah itu disimpan selama 5 hari disimpan selama 5 hari ukur kembali oksigen hari akhir kemudian hitung BOD menghitung BOD yaitu DO hari ke 1 sampai DO hari ke 5 usahakan BOD di bawah 1 ppm atau 1 mili miligram per liter apabila BOD 4 miligram per liter atau lebih maka barang itu sudah tercemar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh